Ya, selanjutnya pemirsa mengantisipasi terjadinya banjir susulan rombongan Komisi E-DPRD DKI Jakarta gelar inspeksi mendadak di rumah pompa, petamburan, dan cideng Jakarta Pusat. Hasilnya Komisi E menemukan masih adanya pompa air yang masih dalam kondisi buruk. Inspeksi mendadak dilakukan rombongan Komisi E-DPRD DKI Jakarta di dua wilayah di Jakarta Pusat yakni di kaosan Petamburan dan Cideng. Kedua rumah pompa yang didatangi langsung diperiksa, mulai dari kondisi bangunan, pelengkapan hingga mesin pompa. Dari dua lokasi tersebut Komisi E masih menemukan adanya mesin pompa yang rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik. Sidak sengaja dilakukan guna mencegah terjadinya banjir susulan akibat luapan air kali saat hujan deras melanda. Tidak berfungsinya mesin pompa dengan baik membuat air yang meluap dan tumpah ke pemukiman warga. Begini, kita hari ini kunjungan dari pompa ke pompa adalah pertama, kami semua fraksi ini adalah menyamakan platform bahwa banjir di Jakarta harus kita tuntaskan. Yang kedua adalah supaya membantu Pak Gubernur menyelesaikan persoalan pompa dan permasalahan banjir yang sekarang sedang menghantui kita semua di Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga, data ini, data yang kita temukan di semua kita turun ini akan kita sampaikan ke Gubernur supaya segera ditindak lanjut. Contoh, seperti tadi kita ketemu masalah di pompa Telukgong, ternyata di Telukgong itu permasalahannya bisa diselesaikan dengan entah apa namanya, tapi menurut saya itu adalah segera normalisasi. Usai sidak, Komisi E akan memberikan dua masukan kepada Gubernur Anies Baswedan, yakni merevitalisasi posisi pompa agar lebih tinggi, serta segera melakukan pengerukan kali. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.